Intro Sadari betul bahwa kita yang berasal dari luar rumah dan masuk ke rumah memiliki peluang untuk membawa virus ini Oleh karena itu pola hidup bersih, sehat menjadi kunci di dalam kaitan penanganan COVID-19 Tidak perlu mencari sesuatu yang sulit karena secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa virus ini sangat-sangat rentan dan mudah hancur manakala terkena sabun, terkena deterjen Oleh karena itu tidak ada alasan karena tidak punya hand sanitizer kemudian tidak mencuci tangan Tidak ada alasan karena tidak mudah mencari hand sanitizer maka tidak mencuci tangan Cuci tanganlah pakai sabun Setiap hari pasti ada dan tidak sulit untuk mencari sabun Ini menjadi penting Isolasi diri di rumah juga dimaknai membatasi jarak dengan anggota keluarga Pakai masker sepanjang berada di rumah Jika memungkinkan gunakan satu kamar sendiri Jika memungkinkan Apabila tidak memungkinkan Ya bukan hanya kamar Mungkin tempat tidur pun juga dipisah Kemudian sementara tidak makan bersama-sama dalam satu meja dengan keluarga lain yang sehat Kemudian tidak menggunakan alat makan, alat minum bersama-sama Dan mengkonsumsi gisi yang baik Serta protein, serta vitamin yang cukup Tidak kemudian harus panik dengan membeli vitamin di toko, di apotek Karena pada hakikatnya kita kaya dengan buah-buahan Kita kaya dengan sayur-mayur Dan semuanya pasti akan mengandung vitamin yang kita butuhkan Jadi tidak harus dimaknai Kemudian harus membeli vitamin Membeli multivitamin di apotek atau di toko Tetapi makanlah buah dan sayur yang cukup Tidak harus buah import apapun Buah itu akan mengandung gisi yang baik Mengandung vitamin yang cukup Ini yang menjadi kunci pada saat melaksanakan isolasi diri Kemudian lakukan pemantauan diri Lakukan pemantauan diri dan lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan Tidak harus keluar rumah untuk datang ke puskesmas Tidak harus keluar rumah untuk datang ke rumah sakit Sekarang banyak sekali media yang bisa kita akses untuk berkonsultasi Bahkan bisa berinteraktif langsung dengan yang memberikan konsultasi Kita pahami ada beberapa call center yang bisa dihubungi Baik di 119, ekstensi 9 Kemudian di Halo Camp Cash 15567 Ataupun banyak lagi di media online yang lain Bisa di Halodoc Bisa di Seatpedia Bisa di Kojek dan sebagainya Dan kita pun mungkin juga memiliki dokter keluarga Bisa juga digunakan untuk berkonsultasi Anda tidak sendiri di rumah Semua keluarga akan melindungi Dan semua keluarga sudah bertekad untuk menjaga Agar yang sakit bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik Sehingga diharapkan bisa sembuh dengan baik Sekarang ini banyak kasus yang sudah bisa sembuh Karena memang ini adalah penyakit Karena virus yang pada umumnya adalah bisa sembuh sendiri Self-limiting disease Tidak perlu kemudian harus mengkonsumsi hal-hal yang khusus Tidak perlu kemudian terpengaruh untuk harus mengkonsumsi hal-hal tertentu Semuanya penuhi dengan prinsip gisi yang seimbang Kemudian nutrisinya cukup dan istirahat dengan baik Ini yang menjadi penting untuk kita pahami Pemerintah secara aktif sekarang tetap melaksanakan pencarian kasus positif Di masyarakat dengan menggunakan rapid test Kami sudah mendistribusikan rapid test Sudah hampir 500 ribu kita distribusikan ke seluruh provinsi Manfaatkan ini di dalam kaitan dengan tracing Sudah barang tentu rapid test bukan untuk menegakkan diagnosa Tetapi merupakan penapisan, penyaringan, screening Untuk mengarah pada kasus-kasus yang positif Oleh karena itu Mana kala di antara saudara-saudara Ada yang sudah melaksanakan rapid test Dan hasilnya negatif Jangan memaknai bahwa Anda bebas dari penyakit ini Karena beberapa kasus negatif Sebenarnya adalah kasus yang sudah terinfeksi Tetapi masih kurang dari 7 hari Sehingga antibody belum terbentuk Maka pada saat pemeriksaan bisa memberikan kesan gambaran negatif Sebenarnya virusnya sedang berproses Karena kita bisa mendapatkan antibody itu pada umumnya setelah hari ke-7 Oleh karena itu Seharusnya dilakukan pemeriksaan ulang pada 7 hari kemudian Dari pemeriksaan yang pertama Mana kala kemudian dalam pemeriksaan 7 hari kemudian juga masih negatif Maka saat ini bisa dikatakan Anda saudara sedang tidak terinfeksi Tapi bukan berarti kebal Anda belum terinfeksi Dan sangat-sangat mungkin bisa terinfeksi Mana kala kontak dekat dengan kasus positif tetap dilakukan Tidak memperhatikan jaga jarak Ini pasti akan memberikan dampak yang besar Oleh karena itu Kita harus mewaspahedai betul Bahwa rapid test tidak memberikan jaminan Bahwa kita tidak akan pernah sakit Pahami ini Dengan tujuan adalah Meyakinkan kita rapid test Sebagai isyarat bagi kita Untuk lebih berhati-hati lagi Bukan kemudian untuk meyakinkan bahwa Saya tidak sakit dan tidak akan sakit Ini menjadi penting Terkait dengan konteks menjaga jarak Kemudian Rajin cuci tangan Kemudian pemeriksaan rapid test Yang belum tentu bahwa itu dimaknai tidak sakit Maka sebaiknya berhati-hatilah Tidak perlu meninggalkan rumah Tidak perlu bepergian yang jauh Tidak perlu kemudian bepergian bersama keluarga menuju ke tempat lain yang jauh Resiko akan sangat besar terkait dengan hal itu Apalagi kemudian harus pergi ke kampung Dengan keluarga yang cukup banyak Di dalam satu mobil yang berdesak-desakan Dalam satu alat angkut yang berdesak-desakan Ini memberikan resiko yang berlipat ganda Oleh karena itu bijak Di dalam kaitan dengan merencanakan Apabila nantinya akan mudik Kami menyarankan Hati-hati sebisa-bisanya Ditunda Sampai dengan kondisi ini Menjadi jauh lebih baik Ini menjadi perhatian pemerintah Karena kita tidak menginginkan Penambahan kasus ini menjadi semakin tinggi Dan penularan di tengah masyarakat juga semakin banyak Harapan kami inilah yang harus dilakukan Di dalam kaitan mengantisipasi beberapa kegiatan ke depan Tetap tinggal di rumah Bukan berarti tidak produktif Silahkan melakukan pekerjaan Dari rumah Belajar dari rumah Dan beribadah di rumah Rajin cuci tangan menjadi kunci Oleh karena itu Sudah-sudah sekalian Ini cara yang paling tepat Untuk memutus rantai penularan Dari penyakit ini Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama Dimana semua orang berusaha saling melindungi Yang sakit Melindungi yang sehat Agar tidak tertular oleh penyakitnya Yang sehat melindungi yang sakit Agar tidak keluar dari rumah Dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah Kemudian yang kaya melindungi yang miskin Agar bisa hidup dengan wajar Dan yang miskin melindungi yang kaya Agar tidak menularkan penyakitnya Ini menjadi kerjasama yang penting Saya optimis dan sangat meyakini Karena sebenarnya Bekerjasama bergotong royong Saling toleransi Itu modalitas dasar kita Sebagai bangsa Indonesia Karena inilah keperibadian kita yang sebenarnya Tidak perlu kemudian kita mencari-cari cara Karena sakekatnya kita sudah memiliki itu Bertoleransilah dengan tetangga kita Saling mengingatkan Ini menjadi sesuatu yang penting Saling membantu ini menjadi tulang punggung Dari upaya untuk mengendalikan penyakit ini Ini beberapa pesan yang saya sampaikan Sebelum saya akan menyampaikan update kasus Yang kemudian kita catat Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 Pukul 12 WIB kemarin Sampai dengan hari ini Pukul 12.00 WIB Terjadi penambahan kasus Yang cukup signifikan juga Ada 153 kasus baru yang kita dapatkan Sekali lagi ini menggambarkan bahwa Masih ada penularan penyakit ini Di tengah masyarakat kita Masih ada sumber penyakitnya Dan masih ada kontak dekat yang terjadi Sehingga total kasus menjadi 1.046 Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang Sehingga total sembuh adalah 46 Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin Sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!